Alhamdulillah, walhamdulillah, walau ilaha illallah, Allahu Akbar Dunia sempat dihebohkan dengan figur presiden bernama Pepe atau Jose Pepe Dia dijuluki presiden termiskin di dunia Dia adalah presiden Uruguay Sekarang sudah menjadi mantan Gaji yang diterima diberikan 90% untuk rakyatnya Dia hanya menerima 10% saja karena dia bilang Aku hanya cukup untuk segini untuk hidupku Ternyata dunia lupa Dunia pernah punya seorang pemimpin yang kekuasanya lebih hebat dari Jose Pepe Dia adalah Umar bin Abdul Ajis Kekuasaannya dari Asia sampai Eropa Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya Pertama kali dilantik yang dia katakan kepada istrinya Kumpulkan perhiasanmu Mau kau apakan perhiasanku suamiku Aku akan berikan kepada rakyat Aku tidak akan pernah makan roti sebelum Sebelum rakyatku makan roti Aku tidak akan pernah merasakan kenyang sebelum aku menyaksikan rakyatku kenyang Dunia lupa dengan hebatnya Umar bin Abdul Ajis Sampai dijuluki khalifah kelima saking adilnya Kenapa bisa diciptakan Bisa dilahirkan pemimpin yang luar biasa seperti ini Berawal dari kisah luar biasa Yaitu Susu Ada apa dengan susu Umar bin Khattab Walaupun dia seorang khalifah Tapi Tiap malam dia selalu berkeliling ibu-ibu Sehabis tahajud Dia melihat keamanan Tadi siang dia membuat suatu aturan Di pasar tidak boleh mencampur susu dengan air Kalau jual susu, juallah susu Tidak ada boleh campuran Karena itu akan mengurangi gizi daripada susu Dan itu termasuk tindakan tercelah Satu waktu Akhirnya dalam patrolinya Umar menyaksikan ada seorang ibu yang jualan susu Terdengarlah oleh Umar Perbincangan yang luar biasa Putriku Kata si ibu tadi Ya mama Sini susunya Jangan lupa ambilkan air Air buat apa ma? Campurkan susu itu dengan air Supaya kita dapat untung banget Terima kasih telah menonton!